Halo para Kicomania Geraha MBRK di Indonesia Raya Nah di video kali ini saya ingin kasih tau nih Teman-teman bahwa di MBRK ini bisa juga untuk penangkaran budidaya Dan juga kita beredukasi tentang yaitu burung penangkaran Kita berbudidaya disini sambil memperkenalkan cara ternak, cara budidaya Juga ilmu pengatauan-pengatauan tentang seputar burung murai Yuk kita simak langsung di Geraha MBRK Tentunya jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe untuk penggunaan Youtube ya Dan untuk penggunaan Facebook silahkan di follow atau diikutiin Facebook Geraha MBRK Ini pojok-pojok takasih cucak rawo Soalnya ini digabung wala suaranya kangkang Cuman-cuman ini misalnya diundang gitu aja langsung teriak semua Oh ini kan remaja-remajaan semua nih kang Ini paling ya hitungan bulan sudah produksi Nanti ini kan split albino Split albino Itu juga split albino Ini usia sudah mulai mapan Betinanya pun sudah mulai mendorong Beres semua Jadi tinggal nanti produksinya Kalau bunyinya kayak gini kan pusing kangkang Itu tiga pasang yang ada balak Kalau bunyi wala wala Rame ini rame Ini cucak rawo Tuh kan Bunyi satu bunyi semua kangkang Ini bunyi ono langsung Ini cucak rawo nih mbak Iya makanya kan tadi aku Ngomong sama sampen kan Nanti kalau sudah sampen di apartemen ini Termotivasi Memang kan Saya kan disini orang berkunjung itu gak harus beli Jadi biar tahu ini loh Cara nangkar Ini loh cara ini gitu kan Dan kalau memang mau belajar kan disini kan itu kang Pokoknya misalnya beli induan dari sini Tak ajarin sampai bisa Kalau gak bisa pokoknya tak ajarin sampai bisa Kurang apa gitu Kurang Ataukah ada apakah ada apakah Jadi harus tahu Harus lebih lanjut tahu Itu yang dibawah itu dari mana Dari Klaten Sampai tidur disini Dari Klaten Jawa Tengah Kalau yang ini posisinya lagi Angkerm Ini lagi bertelur ini kayaknya Telurnya disini Telurnya belakang disini Ada gak? Ada telurnya tuh Nggak nyampe Nggak nyampe ya Kalau yang disana tadi ada anaknya Aturan ibu Aturan ibu tadi disana ikut Jadi yang lihat Anakannya Yang itu sampai 50 itu kan Aku beli trotolnya dulu 35 Itu usia 2 bulan Sengiki Nah Sengiki Dewi Ya ayo kesitu Sengiki Dewi Ini anakannya Nggak naku Dewi Seng Albino Seng sebelah sana juga Sama Bang Oklay Muter muter bos Muter 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 Nah ini sama ini Ini Split Albino Ini kalau Misalkan Nanti dipegang ya Terus di Apa Matanya disenter Pakai center Itu matanya merah nah ini tinggal nunggu si betinanya lagi proses dorong ekor kan belum mulus tuh nah ini pun juga sama, ini juga dorong ekor jantan betinanya dorong ekor semuanya dorong ekor lagi produksi iya, nanti kalau udah full, mulus, dia baru bisa produksi putihnya ini ya pak? apa nih? apa nih bang? putihnya ini saya lihat tau ya kalau ini warnanya normal biasa cuman itu betinanya emang ada duburnya putih nah ini juga betinanya biasa kalau yang sebelah juga biasa cuman ada kelebihan di mata matanya merah retina merah jantannya biasa? jantannya matanya merah betina juga merah? sama retina merah bukan merah ya beda merah sama retina merah itu beda kalau yang ini yang ini kacor nah kalau ini silver mocha ini kenapa saya silankan dengan dorong? ini sebenernya ada sedarah ini yang jantannya normal biasa ini saya silankan ke dorong nanti supaya fungsinya apa? bisa mata merah terus dorong gitu kan anaknya nah kalau ini juga sama ini mata merah juga mata apa sih? betina merah uh mandi betinanya jantannya aman oh ini jantannya itu lagi dorong ekor betinanya juga lagi dorong ekor ini usianya baru 7 bulanan kan? paling sekitar sebulan lagi full terus mulus dengan pesaran kalau bertelur dan bertelur itu biasanya kalau untuk perdana itu biasanya bisa jadi zong bisa jadi enggak gitu tergantung ini aja pak-pakan kita ya kalau kayak yang tadi saya milik yang di kamar mandi itu nggak ada zongnya itu 4 kali 5 kali berturut-turut albino ini senggang doang sekali enggak albino anaknya itu yang yang kau ngomong ya seproduksi betul eh betul ya mas sepasang itu sepasang itu itu sebenarnya saya dulu sama belinya sama ini mas cuman kakaknya itu makanya kalau misalkan mau dibeli itu saya bingung mas kemarin kan memang ada yang nawar sampai 50 60 70 enggak saya jual karena memang itu kan hasil anaknya ini kayaknya udah enak gitu nanti kalau mau yang trah-trah prestasi teratas juara di atas di kandang atas semua enggak saya bedakan kalau ini rencana nanti buat kandang seplit-seplitan ini buat biasa bawah nanti buat campuran cucak rawo apa gitu jadi kalau cucak rawo ternyata di misalkan ada pada depan itu kan kadangnya 123 waduh terlalu berisik takutnya ganggu yang sebelahnya makanya tak taruh sini ntar apa tak taruh sini ujung sana ujung sana atas sini sini gitu jadi biar sawut-sawutan yang atas yuk kita lihat amit 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 kita naik ke lantai 3 kita naik ke lantai 3 ini cucak rawo itu terah-terah prestasi terus sama ini nah ini aku bilang tadi ini getaannya mewah ini terah ini terah prestasi tunggalnya 45 itu kan yang mana juga ada kan burung kalau yang seperti itu kan sudah pasti bisa jalan di lapangan kita digetak sama orang aja dia udah langsung ini malam ini nombak-nombak itu tiga prestasi itu ini sama kayak saudaranya ekor kewer-kewer ini posisinya bertelur kan belak sama telur enggak? iya enak iya enak berarti lah baru ngangkutin yang sebelah pandangnya ini bisa dibuka ya? iya bisa dibuka iya bisa dibuka ini berkinan ini supak yang dada putih nah yang sampen ambil yang anakan tadi itu yang ini ya ini nah itu yang sampen anaknya tadi ambil itu ini yang nggak daringnya tadi nah ini yuknya betinanya angkern sengiku bodoh paling yonek diambil sepasang ya paling tambahin betinanya doang tapi nek misalnya di jantane doang ya sama sama kemarin paling 45 yang sengiku sengdi jauh senang merpil aja coba buka jauh oh iya mabungan iku tapi getak banget kan iku buka jauh wuah sebuah wajan jeret-jeret iseng di jalan iya nah ini mah kalau buat main nggak bisa terlalu panjang 30 cm iya kan kayak yang tadi itu ya kewer-kewer banget sambrol dorong ekor ini lagi beres magung dorong ekor ini adiknya itu kan masih muda ane ini daripada itu tumben orang galak joh mentalnya emang ya pek ane ikulah ikus mapan buh 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 buh- buh 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 bukan dirinya bro kan cukup ini putih polos dodo putih kayak yang mau kan itu putihannya dodo putih lebih putih yang mau daripada ini kedepannya ini kan ada coklat-coklat ini nah itu ada coklat putih polos nah ini cara di guna lapangan saya enum misalnya itu misalnya bertelur misalnya bertelur angkrem dicabut pengen gue lomba ini saya enum-enum ini kurang ini kan kurang sip lah mentalnya di lapangan menghasilkan blorok itu sama itu ini anaknya kan blorok-blorok juga nah ini menghasilkan blorok dorong ekor ini bloroknya di mata ada titik-titiknya doang betinanya betinanya biasa tapi keluarnya blorok anaknya ini saya enaknya di sayap di dalam ini ini berontak tabel ini betinanya jaris dirahi tapi dia tetap gak mau ngawin soalnya burung-murek itu kan posisinya agak halus-mulus dia gak mau ngawin dia jadi jadi ini paling sekitar selawin ini paling nunggu 3 bulan lah biar rapi bersih baru bisa bisa produksi betinanya masih melempeh sayap terus tapi si pejantannya kan gak mau kawet itu masih mengandalkan yang kawet misalkan misalkan disilangkan sama yang lain bisa betinanya betinanya berorak? berorak, betinanya biasa tapi misalkan disilangkan sama yang lain si pejantan itu belum tentu nanti keluar anaknya berorak kadang-kadang kan memang ada gen dari betinanya atau dari gen dari pejantannya oke bos tamu dari Celegon kapan giliran kota anda datang ke MPK